Intro Kami berbincang dengan Jadi Godfutzer Untuk membicarakan Kasus kejahatan seksual Yang dilakukan terdakwa Tadi cukup panjang Hampir 1 jam kami bercerita Secara detail Dukung atau membela terdakwa Pada kesempatan ini Saya tegaskan Saya tidak membela atau mendukung terdakwa Sekali lagi Saya tegaskan Saya tidak mendukung atau membela terdakwa Untukkan Komnas Perlindungan Anak sekalipun Banyak orang menghujat Keberadaan Komnas Perlindungan Anak Tetapi Komnas Perlindungan Anak Terus mendorong Karena kita percaya Bahwa kejadian ini Sungguh-sungguh terjadi Dan patut mendapatkan Dan dukungan semua Komponen bangsa ini Untuk perang terhadap predator Dan monster-monster Kejahatan Terhadap Anak Ya berita yang sedang hangat saat ini Yaitu Kak Seto Dituding bela terdakwa Predator pelecehan seksual Anak Kata Aris Mardekasirait Hal ini bikin malu Ya Seto Mulyadi Atau yang diakrab Disapa dengan Kak Seto ini Baru-baru ini menjadi buah bibir Masyarakat Lantaran Kak Seto Menjadi saksi Di persidangan Dalam kasus pelecehan seksual Yang dilakukan oleh Seorang motivator Berinisial Je Kak Seto ini Dituding membela terdakwa Kasus pelecehan seksual Karena kehadirannya Sebagai saksi Untuk terdakwa Je Di pengadilan negeri Malang Ketua Komisi Perlindungan Anak Komnas PA Yakni Aris Mardekasirait Tidak menyangka Bahwa Kaseto Hadir sebagai saksi Untuk terdakwa Je Hal tersebut Membuat ia geram Dan malu Dengan gerakan Perlindungan anak Di Indonesia Bahkan Aris ingin Predikat pembela Anak Indonesia Yang melekat Di diri Kaseto ini Dicabut Saya tidak menduga Itu memalukan Bagi gerakan Perlindungan anak Di Indonesia Bila perlu Dicabut Predikat dia Sebagai pembela Anak Indonesia Ucap Aris Serait Dalam kanal youtube Deddy Corbuzier itu Dan juga lebih lanjut Aris mengatakan Tidak ada yang boleh Membela terdakwa Atas kasus Kekerasan seksual Sebab hal tersebut Merupakan kejahatan Yang luar biasa Siapapun Tidak boleh Membela terdakwa Pelaku predator Kejahatan seksual Karena itu Kejahatan luar biasa Extraordinary crime Lanjutnya Menurut Aris Kaseto dihadirkan Dalam persidangan Bukan atas permintaan Dari hakim Melainkan dari pihak Pengacara terdakwa Dalam unggahan video Di akun instagram Pribadi Melih Kaseto Dan lanjutnya Kaseto dan Aris Merdeka Sirait Disebut tengah Berseteru Gara Keduanya ini Pecinta anak itu Berbeda pendapat Soal penanganan anak Kaseto dan Aris Merdeka Sirait Adalah sosok sentral Yang kerap membantu Anak menyelesaikan masalah Mereka mencari jalan Keluar terbaik Untuk anak Tak jarang mereka muncul Kebagian tugas Menjaga masa depan Anak-anak yang orang tuanya Bercerai Tapi ikini Ironisnya Kaseto dan Aris Merdeka Sirait Berseteru gara-gara Perkara yang melibatkan anak Awalnya Aris Merdeka Sirait Keras mengkritik Kaseto yang menjadi saksi Di sebuah sidang Dugaan pecahan seksual Kaseto diketahui Menjadi saksi Untuk terdakwa Julianto E. Keputra Pendiri SMA Selamat Pagi Indonesia Atau SPI Di Batu Malang Betapa kagetnya Aris Merdeka Sirait Mencapai Kaseto Yang duduk Di kursi saksi tersebut Aris Merdeka Sirait Juga adalah Tim litigasi Dan advokasi Perkara pelecehan seksual Di SMA SPI Batu Ia mengakut Dan menyangka Kaseto yang selama ini Dinilai sebagai Sahabat anak-anak Berada di barisan Yang sama Dengan terdakwa Dugaan pelecehan seksual Yang korbannya Adalah anak-anak Terima kasih telah menonton Amin 気